Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gue Kali ini gue akan mereview Sebuah sepeda Ini milik pribadi ya Lebih dekat sini guys Ini sepeda Merek eksotik guys Eksotik dengan tipe Disini, lihat disini Tipe ET2699 Jadi ini Sepeda ini Sudah gue sedikit Beri aksesoris ya Di antaranya ini Disini gue udah pasang Yaitu sepilometer Ada jamnya juga disini Ini mereknya Sandik Yang pas kemarin itu Gue beli Itu udah sepaket sama ininya Terus gue kasih tambahan ini Ini rantai pengaman ya Dalamnya itu besi seling Kemudian untuk gigi Lihat saya guys Lihat miliknya disini Sepeda ini itu ada 7 speed ya 7 speed Yang mana dia bisa dirubah Dari 1 sampai 7 Di tahun 2020 ini Sepeda ini masih cukup Recommended Plus minus ya Plus minus ya Sepeda ini Pertama dia Minusnya dulu ya Minusnya Jognya itu tipis ya Ceper Jognya itu ceper sih Kalau kelamangan naik sudah itu Begel Karena itu begel Jadi pasang itu agak capek Karena tipis Saddle jognya Kemudian untuk rem Cukup Pakem ya Rem Ini di bagian Depan sini Itu Speed depannya Gear depannya ini Ini agak kurang Berfungsi ya guys Kalau yang belakang ya 7 speed ini Gearnya itu Berfungsi Kemudian Lihat disini Pas kemarin Gue beli dari OLX ya Gue kemarin beli Sepeda ini Dari OLX Itu harganya 1 juta 500 Kemudian untuk Goesannya ini Ini merek Turanza Ya mungkin Exotic sama Turanza itu Masih Satu Kepemilikan mungkin ya Hanya beda nama saja Kemudian Sepeda ini Masih cukup layak Dipakai Untuk Orang-orang Pemula Pada tahun 2020 Oke guys Untuk kalian Yang tau Sepeda ini Exotic EP2699 Keluaran tahun berapa Silahkan komen di bawah ya Ini keluaran tahun berapa Silahkan komen di bawah Karena Gue sejujurnya Gak tau Ini sepeda keluaran tahun berapa Oke guys Segitu aja Video Dari gue Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati